selamat menikmati ada beda aja menurut gue guys, ini X-Denery Heroes dia masih pake bawahnya lagu Single Happy Dead Day Live Concert, gue gak tau nih nama fandomnya apa nih guys, karena ini masih baru banget, sama ini juga temen-temen dari fansnya para X-Denery Heroes, nanya nih ini live apa? bukan nih guys, ini kok suaranya lebih clear kayak gitu, ya gue juga belum tau juga guys kita langsung riak aja guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys ceplak! oke guys, ini kayaknya gue sering di pertunjukan ini kayak, gue udah pernah nanya si Wendy ya, bawain lagu ini salah satunya, emang ini live guys ini kayak ajang pembuktian nih, kalau bawa mereka tuh musisi sejati kayaknya di acara-acara ini, mereka pasti live oke guys, kita langsung riak aja, X-Denery Heroes Happy Dead Day Band Live Concert, It's Live kita langsung cek aja guys, ceplak! gila hall-nya enak banget ini guys sound-nya kalian berasa guys ya ada reflection gitu tak 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 tepuk tangannya yaudah ini gak perlu repot ya dia pake pensil condensor di atas high-hat-nya juga ya kan, tuh semuanya ditodong guys semua ditodong lah guys, direct ya sih tapi gue rasa juga ada microphone di atas nih guys ini cuma gak keliatan, ya teras bunyi lah ya kayaknya kecil gitu untuk mendapatkan sound hall-nya itu guys eh, tunggu ini ada subtitle gak? oke just sama anda dengan baik ya pertama kali deh, baru banget soalnya wah itu jagoan gue tuh guys siapa namanya gue lupa guys belum hafal kalian coba untuk menunjukkan kepada kalian apa yang telah kan fighting fighting oke disitu ada sequencer tuh guys, ya di sebelahnya drummer tuh guys drummer pake DW, udah sama kayak Dohun guys dari Day6 guys itu, sini tadi keliatan jelas guys iya, perusahaannya keyboard 2, 1 megang mon, iya kayak scene tuh guys ya, 1 synthesizer, 1 keyboard biasa, yang sebelah kiri itu keyboard biasa oke kemarin tuh, gue ngeliat di video klip, apa namanya, ampli-nya dia pake Agulera, sekarang dua-duanya pake Marshall sama Marshall guys ya, basisnya tetep pake Ampeg guys oke soundnya kayaknya gitar ada yang berbeda nih guys ya, karena beda ampli tapi gue gak tau juga, bicara produksi bisa beda-beda oke dia pake ini ya, sequencer tadi pas dia pencet tuh di trigger guys drummer-nya guys, In The Life iya itu dia wah, sound drama enak banget wah, bagus operatornya bagus tuh, 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 gue penasaran ya oke dia ngamain yang ini yang sibuk dia gitu ya yang pake sound ini, yang ini nih guys ya ini tetep pake palm mute stroke wah, bassnya seksi banget lagi hitam gitu wow, oke wow, oke ini gue juga berasumsi kayaknya yang ini guys, ini gitar rhythm, yang ini lebih ke lead gitar guys ya wow, dapet soundnya tetep sama guys ya beda ruangan doang wow, bagus okay god duh sound bass enak banget kayak kaleng gitu guys, gila bye bass lagi susah guys dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadacz erus pake piksya emang dia juga mainnya pake도 peg Wow Ini gitarnya juga Si tengah yang rambut ungu sama kiri tuh main voicing berbeda guys Kayak harmoni gitu ya, dua nada Bagi suara aja deh mereka Ini gitarnya PRS tuh yang belakang ya Wow Itu tuh feelin drumnya gue suka banget Oke sejauh ini Anjir RPGnya manual loh Ini yang ini nih guys, keyboard ini Gue kira itu soundnya sekali satu nada Pake RPGator guys ya Ternyata gak mainnya manual guys Oke nice Plug scene gitu ya Manual guys Nice Nice Wow Nice Gokil guys, ini main pake... Ini pick, digeser dikit Nih kayak gitar ini Dia lebih kayak ambience gitar guys Lead-lead ambience gitu guys Liat di tangannya guys Gokil Efek banget lah Lagi Gokil Asik Nice Oh nice Ini keyboard-nya keyboard scene semua guys Interciser semua guys Bukan keyboard-keyboard yang kayak RD gitu guys Gila drummer-nya juga touch-nya gokil guys Kalian kalau mau lihat drummer jago Balancing antara masing-masing instrument dari drum Sama touch Kena snare-nya patokan gue itu doang sih guys 1, 2, 3, 4 1, 2 Oh nice Ngitungannya sih tight banget sih Oke ini juga disini pake vocal harmonizer juga guys Jadi langsung pecah gitu guys Ya soalnya setau gue tuh ada tuh vocal harmonizer Dia ngebagi langsung stereo guys Jadi masuk ke dalam line mixer Itu langsung kebuka jadi stereo Kiri makanan Makanya sekarang gue bisa denger dia di kiri sama kanan sama tengah Oke guys Nice Ya at least mereka emang tau alat Mereka tau apa yang mereka punya guys Dimaksimalin ya Kayak ampli Sound vocal harmonizer Sound dari keyboard-kibur Tadi gue liat ada roll-an Oke Wow Aduh itu enak banget gitar suaranya Dapet sound itu loh guys Dia gatau nih telle apa Soalnya John 5 tuh yang kayak Marlon Manson punya gitaris Dapet sound itu asik banget guys Itu dia pake telle ya guys Ini terkenal ya guys Oke sequence tuh ya Oke Oke berarti yang ini main pad guys Lebih ambience Yang kanan tuh lebih banyak Yang lebih kayak efek sama Lebih kayak Yang ini disaat ini dia lagi main plug synth guys Arpeggio Oh dia buka Oh filter gitu Nice Nice banget soundnya Ini ngitung-ngitungnya loh guys Dia ngambil triplet loh guys Bang bang Kokil gak sih Enggak maksudnya ini Orang ngasih feel tuh gak sembarang juga guys Harus ngerti yang namanya drum Dan dia ngerti guys Liat nih feelnya Liat nih Mainnya di up jadi 1,2,3,4 1,2,3,4 Iya gak? Di upnya loh guys Nice banget Gitarnya tuti ya Ngambil suara voicing juga ya Kan Wow Oke nice Gue baru tau detail disini Oh nyanyi dia juga ya Gila gitarnya hollow lagi guys Gila gokil Apa ini Paul Ridsmith kayaknya guys Bacanya kayaknya sih Gatau juga sih gue Kurang jelas Humbucker Single Humbucker Nice Guys Oh papa Ini gue denger juga drum kayaknya di trigger Jadi dari drum-drumnya itu Masuk ke modul guys Ada trigger gitu Dimasukin ke modul yang sebelah kiri ya dia gitu Jadi kalau misalkan dimukul snare sama floor Bunyinya redaannya nih guys Disini Bar 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 Ada yang begitu guys Setiap dia mukul tom yang paling kanan guys Bar 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 Dia kan normal Ini dia Oke Nice Lengkap deh Lengkap Gokil sih Ngerti sound banget Sing up the face Sing up the face Disini bread banget gue suka banget deh Ini bassnya juga bukan Fender Jazz Bass guys Headstocknya tuh udah beda guys Ini bukan deh Hah tuh Headstocknya apa guys Tapi yang pasti dia pake Bukan rosewood juga Dia pake maple tuh fingerboardnya Makanya warnanya terang Kalo rosewood kan cenderung warnanya gelap guys Wow Pake 24 fret ya Asik Wah abis lagi Gokil Yaudah gak ada apa-apa lagi Hah Gak ada apa-apa lagi nih Dikasih post moment Oh dia akhirnya mataham ke tangan Wow Lah kabur deh Bahasa tulisan hangul semua guys Gak ada gue ngerti Ini mixingnya seru sih Orca Studio nih guys Ini lumayan kompleks loh guys Ini ada berapa channel Ini keyboard biasanya ada 2 1, 2, 3, 4 5, bass, 6, 7, 8 8 8 tuh biasanya Tadi gue liat semua ada direct gitu Kayaknya buat di drum dong Ada 12 beserta sequencer 12 Berarti ada berapa channel tuh guys Ini untuk para instrument player Gitar juga Kalau misalkan dia bisa direct sama ini Sama blend sama ampli Dia berarti bucu 2 channel Bahkan 3 channel guys Jadi ini Banyak banget nih Routingnya ribet Operator kayaknya lagi nangis Di belakang panggung guys Tuh banyak kabel-kabel Masuk dari belakang Tuh keluar masuk sini nih guys Ya junction box lah ya Masuk ke junction box Baru masuk ke mixer guys Kalau gak kabelnya akan berantakan guys Gokil sih guys Ini mereka tau banget Yang namanya sound Mereka tau Menggunakan alat-alat Apa yang mereka punya Ini bukan sekedar Manajemen Lo nanti lo pake ini Pencet ini Kayaknya bukan itu guys Emang mereka Tau apa yang mereka lakuin guys Oke guys sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share and comment this video Jangan lupa untuk pencet tombol subrek Please sign up Bye bye Jangan lupa untuk pencet tombol subrek Jangan lupa untuk pencet tombol subrek Jangan lupa untuk pencet tombol subrek